Di episode sebelumnya. Harusnya pagar alam itu bisa dari Provinsi Mukolo. Oke, coba ada Aju banding. Boleh, kita bisa banding juga. Oh boleh. Kita setuju dengan Kak Angel, kenapa? Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima tiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovialda Lopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan. Semangat sekali episode ini. Saya mau ngecek dulu. IPB itu semangatnya masih sebesar di 16 besar atau enggak? Masih. Bisa tunjukin gak? Tunjukin. Satu, dua, tiga. Wah! Ajo, Adobe ada favorit di sini. Fitri. Makasih ya, Adobe. Thank you. Mereka tuh salah satu tim dengan energi tertinggi, terbesar di TWK. Boleh dong. Untuk teman-teman yang baru nonton TWK sekarang, teman-teman IPB silahkan memperkenalkan diri. Kalau warga kebangsaan, nama aku Iman. Nama aku Fitri. Nama aku El. Kita dari... IPB University. Wuh! Kalian di IPB belajar apa? Pertanian atau apa nih? Kita ngambil sekolah bisnis, kan Jo. Oke. Kalian kemaren berhasil mengalahkan... Halo Olio. Halo Olio. Halo Olio, skornya... Tipis banget ya. 10-9. 10-9. 10-9. Berarti ini sampai pertanyaan terakhir ya? Wuh! Ini seri! 9, sama! Kak Jo, apakah ini pernah terjadi sejarah TWK atau di season 3 so far? Ini pertamakan. Wuh! 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 Keren! Kita langsung ke lawan kalian. Shia Kuala. Wuh! 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 Ini Shia Kuala ini ada satu peserta yang jurusannya ini menarik. Berbeda. Apa itu? Pendidikan PPKN. Wuh! Yes! Wahyu. Wahyu dari Aceh. Itulah jurusan dia ya. Pendidikan PPKN. Wahyu boleh perkenalkan timnya dan fakultas kalian. Silahkan ke kamera. Oke. Baik. Halo Wagda Kebangsaan. Kenalin aku Wahyu. Aku dari FK PPKN WSK. Wahyu. Halo, aku Yanma dari Fakultas Hukum. Halo, aku Yuda dari Ilmu Keperawatan Universitas Shia Kuala. Oke. Kalian kemarin berhasil mengalahkan siapa? UB. UB. Universitas Brawijaya. Skornya? 9-12. 9-12. Muhammad Ali. Kalian ada Yael-Yael? Ada. Ada dong. Siapa yang mau Yael-Yael dulu nih? Boleh. Silahkan, USK. Siap geng, siap. Oke. USK. Bersenang. Berselup. 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 USK. Bisa-bisa-bisa. IPB University silahkan. Yael-Yael kalian. Oke, kemarin kan ada dua Kak Jo ya. Ada opsi A, ada opsi B kemarin. Iya. Tapi ternyata setelah kita reconsider gitu ya. Kita cuma satu doang Kak, jadi. Apa? Oke, siap. IPB. Big Dora. IPB. Juaranya. Masih simpel ya Do ya? Masih simpel. Masih simpel ya? Kemarin tuh mereka ngasih opsi seolah-olah kedua opsi ini jauh berbeda. Ternyata bedanya cuma di ending doang. Betul, betul. Dan setelah kita dengar ini sepertinya ini sebenarnya kemarin adalah opsi C mereka sebenarnya. Oke, kalian baru saja mendengar suara-suara dari meja, komentator dan kreatif. Jadi langsung aja kita perkenalkan head kreatif kita, Angel. Dia yang membuat segala soal dan dia juga akan menjelaskan apabila ada sesuatu yang... Bagi kalian, loh kok jawabannya kayak gini ya? Nah nanti kita tektokan dengan Angel. Disamping dia, ada komentator satu. Ando Vidal Lopez. Di favorit. Terima kasih, terima kasih. Terakhir di meja komentator kita ada... Juara dua dari TWK season satu. Rakyat Indonesia yang baik. Katanya ingin menjadi konsultan politik. Wah, berat-berat. Komedian udah tadi? Belum. Komedian yang sedang naik daun. Lucu sekali, lucu sekali. Lucu sekali. Lucu sekali. Membuat naka kocak. Aduh. Tahat bayar pajak dan juga setia pada pacar. Auto. Lucu sekali. Sponsor lewat, Matt for coffee. Terima kasih. Nah karena dia adek gue, silahkan brand apapun yang mau dia bawa gue kasih. Yes. Karena dia adek gue, gue kasih ya. Oke, kalau gitu teman-teman kalian udah siap? Siap. Siap. Sebelum kita mulai babak pertama, kita harus menentukan siapa yang jalan duluan. Seperti biasa, kita akan main games tradisional. Gamesnya akan ditentukan oleh roda keberuntungan. Kita putar ya rodanya. Lempar pantun. Siapa yang mau mulai duluan? Kita kacau. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Oke, silahkan. IPB University. Biar bogor banget ya. Jalan-jalan ke Warpat. Cakep. Bayar parkirnya 10 ribu. Cakep. Keluarga kebangsaan, yuk merapat. Kita IPB, siap juara satu. USK. Siap. Dibalas dong pantun mereka. Kayaknya udah mulai aja nih ya, IPB ya. Kita balas nih. Ke Jakarta beli jam dinding. Cakup. Jangan lupa pilih yang suka. Cakup. Eh, IPB University, kita kan mau bertanding. Masih yakin mau melawan USK? Seperti biasa, kita akan tentukan mana pantun yang lebih baik. Melalui tepuk tangan dari audiens yang sangat sedikit di TWK ini. Jadi tolong bantu ya guys ya. Tepuk tangannya kencang, kencang. IPB University. Fitri, Fitri, Fitri. USK. WOOOOO! 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 Lu sangat all out nih lu. Ya. Tim coba mendukung saja. Wah ini tadi tuh hampir mirip. Cuma emang IPB ini tim dengan energi terbesar ya. Mereka tadi emang mereka aja cheering themselves gitu. Mereka tepuk tangan untuk diri mereka sendiri. Sekenceng itu, mereka sepede itu. Berarti yang menang adalah IPB University. WOOOOO! Silahkan kalian menentukan kalian mau jalan duluan atau dilempar ke USK. Gimana guys? Gimana guys? Mulai duluan Kak Jo. Mulai duluan ya. Oke. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke babak pertama TWK. Babak Waktu Indonesia. Belajar! Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada 8 buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi, dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. IPB University silahkan satu provinsi. Karena kita dari Bogor, kita pilih Jawa Barat. Masuk akal. Masuk akal. Pertanyaan untuk Jawa Barat adalah, Nu dijungjung di piluhung lembur tempatna indung ngakandung salirateh Bandung. Apakah arti lembur dalam lagu Bandung karya Yura Yunita tersebut? A. Kampung. B. Melebihi jam kerja. C. Mengingat. D. Bermain. Kita jawab C gak, Jum? C. Mengingat. Oke, coba kita cek apakah mengingat. Dilempar langsung. USK. A. Kajuka. Kampung. Coba kita cek apakah itu kampung. C. Ada orang Sunda. Ada orang Sunda. Ada orang Sunda nyasar di Aceh. Sadayana, Sadayana, Sadayana. Silahkan USK pilih provinsi berikutnya. Kita tetap main-main di Aceh. Aceh ya? Di Aceh dulu kak. Ya ada dua orang Aceh nih. Pertanyaan untuk Aceh adalah, Pulau W seringkali dianggap pulau terutara di Aceh. Nyatanya ada pulau yang lebih utara lagi. Nyatanya. Yaitu. A. Pulau W kecil. B. Pulau Rondo. C. Pulau Perbatasan. D. Pulau Brewe. Kak, B kak. Pulau Rondo. Pulau Rondo. Kalian pernah ke Pulau Rondo? Kebetulan belum pernah. Belum? Belum pernah. Tau dari mana itu Pulau Rondo? Setau udah itu pulau terluar kak. Dari Sabang itu. Kan Sabang ada Tugu Kilometer Nol. Nah ada lagi nih yang ternyata lebih luar lagi gitu. Jadi bukan sembarang orang yang bisa ke Tugu Kilometer Nol yang bener sebenernya gitu. Oh coba kita cek apakah jawabannya benar. Aduh. Terima kasih. Dan Kak Joe. Kak Joe ini juga adalah salah satu pulau yang sering muncul di TikTok Kak Joe. Apa? Rondo yang mana? Cuman beda punchline aja bang. Cuman beda punchline aja. Ini jokes diulang kayaknya. Betul. Ini gue pernah denger nih jokes ini ya. Sudah pernah ya. Andovi, ini Kajo kemarin ketika riset pertanyaan ini, semua yang dia katakan itu sangat benar. Jadi pulau ini tidak berpenghuni, namun seringkali ada TNI AL yang menjaga perbatasan, selalu memiliki pos di pulau tersebut. Jadi ya pulau ini adalah pulau terluar dan terutara di Aceh, tepuk tangan lu dong. IPB University, silakan satu provinsi. Benar, jadi karena L dari Jawa Tengah, kita milih DKI Jakarta. Kita lihat apakah kedua orang Jakarta bisa menjawab pertanyaan dari DKI ya? Pertanyaannya adalah, Film yang menceritakan sisi gelap kehidupan di ibu kota ini sempat trending dalam menjadi buah bibir. Jeffrey Nicole berperan sebagai penjual narkoba. Film ini berjudul, A Jakarta vs Everybody. Aduh Fitri mulai acting lagi, Tuhan. Dan A Jakarta vs Everybody, B Jakarta Undercover, C Baladasi Roy, D A Copy Of My Mind. Kita pilih yang Jakarta vs Everybody. Jakarta vs Everybody, kita cek apakah itu benar. Kalian udah nonton filmnya atau belum? Aku belum sih. Oke? Oh gak selesai sih. Kalian gak selesai, gak selesai. Kamu gak pernah kak? Kan gak ada bioskop. Di Aceh gak boleh, gak ada bioskop kak. Gak ada bioskop kak. Emang gak boleh? Ini bukan udah keluar di salah satu OTT luar. Sudah keluar di Netflix. Oh iya, Netflix. Tapi tadi ada yang menarik dari Syahkulat, di tempat kalian gak ada bioskop. Iya, gak ada. Dan gak boleh kak, gak boleh ada. Tunggu, apa-apa pak? Serius. Di Banda Aceh gak ada bioskop? Di Aceh, dan gak boleh ada. Di satu provinsi? Engga. Terus kalau kalian pengen nonton bioskop itu biasanya kemana? Ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Berapa jam? Kalau dari Banda Aceh? 10an. 10. 10 jam? Itu naik. Nice info untuk nomor. Bus. Kalau saya pesawat cuma satu jam aja. Kajo, 10 jam mereka berangkat dari rumah mau nonton Finding Nemo, nyampe sana Nemo tuh udah ketebut. Nemonya udah gak hilang lagi. Nemonya udah ditemukan dulu. Nemonya udah ditemukan dulu. Ada tol gak dari Aceh ke Medan? Ada tol gak? Lagi dibangun kalau gak salah. Lagi dibangun. Yang tol yang dari Aceh ke tempat yang si petinju itu tuh. Pidi juga. Pidi, lagi dibangun tuh. Lagi dibangun. Kalau yang dipidi ke Banda Aceh tuh udah siap. Udah siap. Mungkin ada pesan ke Pak Jokowi dan Menteri PUP. Nah, masalah. Sebelumnya mau terima kasih dulu, Kak. Sebelumnya. Karena jalan di Aceh tuh bagus-bagus. Bagus-bagus. Gak kayak yang di mana. Yang mana di yang gak tuh. Lampung, aku. Eh santai. Semua udah tau. Alhamdulillah, jalan-jalan di Aceh tuh bagus semua, Kak. Untuk trans Sumateranya, untuk jalan tolnya. Semoga bisa dipercepat juga. Karena kan, mahasiswa nih ada yang dari Sumatera juga, Kak. Bisalah mempermudah mereka mobilitas. Tapi kalian gak minta pengen ada bioskop di situ? Ada plus minusnya sih sebenarnya. Ada plus minusnya. Karena menurut kami, karena Aceh glorifikasinya adalah agama dan syariat Islam. Dan kami pun, menurut kami tuh penting. Dan itu menjadi otentik dari Aceh. So, kami pikir itu gak perlu gitu. Uska, sekarang giliran kalian ya. Silahkan pilih satu provinsi. Kita mau pilih Sumut, Kak Jo. Sumatera Utara. Pertanyaan untuk Sumatera Utara adalah, Bangunan ini adalah salah satu bangunan unik di Medan. Yang menjadi tempat pemberhentian wisatawan. Gedung ini adalah A. Perpustakaan. B. Pura. C. Gereja. D. Rumah kepala adat. Pura. Pura, Kak. B. B. Pura. Salah. 10 detik. 5 detik. Kita jawab yang D. D. Rumah kepala adat. Kita cek. Boleh saya tebak? Saya gak tau jawabannya, tapi kayaknya gereja. Coba Angel. Jawaban yang benar adalah, Gereja. Woh, kodok, ingat. Karena saya sebagai komentator yang katolik banget, saya bisa merasakan aura-aura gereja. Benar. Yes. Itu adalah gereja katolik di Medan. Namanya gereja Maria Anai Velangkani. Nah, gereja ini mempunyai desain dengan gaya arsitektur Hindu. Oh. Nah, ini tuh terlihat dari kubahnya, benar. Jadi tadi yang nebak pura ya, kegocek dikit. Dan ada yang menarik banget dari gereja ini, kenapa sih dijadikan tempat pemberhentian wisatawan. Biasanya mungkin kan ini jadi tempat ziarah aja gitu ya, untuk orang-orang yang beragama katolik. Tapi ini yang non-katolik pun pergi ke sana karena tempat ini, bangunan gaya arsitektur gereja ini cuma ada dua di dunia dan satunya di Medan. Woh, kondisi. Kita lanjut. IPB University, satu provinsi. Oke, kita lanjut ke Jawa Tengah. Pertanyaan untuk Jawa Tengah adalah, Pulau ini dijuluki sebagai salah satu paradise of Java, dan dikenal karena keberagaman fauna lautnya. Nama pulau yang terletak di Kabupaten Jepara ini adalah, A. Karimun, Jawa. B. Pantai Pangandaran. C. Gilimeno. D. Pantai Pelengkung. Kita diskusi dulu yuk. Apa-apa-apa. Tidak apa-apa, oke-oke-oke, silahkan L sebagai asli Jawa Tengah. Dari Kabupaten Jepara bukan? Enggak. Bukan. Kamu kendal kan? Yes, kendal. Kita pilih A, Karimun, Jawa. Karimun, Jawa. Kita cek apakah benar. USK silahkan satu provinsi. Kita pilih Sumbar, Kak. Sumatera, Barat. Sumbar. Oke. Pertanyaan untuk Sumbar adalah, Vino G. Bastiat, memerankan sebuah tokoh dalam film, Drama Biografi Indonesia, yang mengisahkan seorang pahlawan Indonesia yang berasal dari Sumatera, Barat. Film ini berjudul, A. Tenggelamnya kapal Van Der Wijk, B. Rudy Habibi, C. Buya Hamka, D. Bumi Manusia. It's Buya Hamka, J. Coba kita cek apakah C. Buya Hamka. Nice. IPB University, silahkan satu provinsi. Kita mau pilih daerah. Istimewa. Jogjakarta. Jogjakarta. Pertanyaan untuk Jogja adalah, Romo Sasminta Wardawa, merupakan tokoh bersejarah di bidang kelestarian budaya tari klasik khas Jogja. Tari kreasi buatannya mendunia hingga diberi penghargaan dari manca negara. Gelar panggilan Romo dalam istilah Jawa sendiri berarti, A. Bapak, B. Kepala Keluarga, C. Petua, D. Pemimpin. 15 detik. A. Bapak. Bapak. Oke. Apakah A. Bapak? A. Bapak, Bapak, Bapak. USK silahkan provinsi terakhir di babak ini. Kita main-main ke Jambi lah Kak. Jambi. Pertanyaan untuk Jambi adalah, Adi Putra adalah pencetus sekaligus pendiri sekolah, yang menjadi satu-satunya sekolah penerima titik-titik-titik, sebagai pengganti SPP. Mau jawab atau mau dibaca? Jawab. Oke. Sampah. Yakin banget? Yakin, karena dia tuh salah satu orang pendiri sekolah juga, kalau gak salah namanya Alkausar, dan dia memang ngedirikan sekolah itu, untuk anak-anak yang gak bisa kasih SPP, gak bisa bayar SPP, jadi bayar SPP-nya boleh pakai sampah. Gitu. Kita cek. Knowledge. Mantap. Knowledge. Di Kelurahan Payo Lebar, Kota Jambi, terdapat sebuah sekolah tingkat paut dan TK yang unik, dikenal sebagai Sekolah Bang Sampah. Di sekolah ini, anak-anak cukup memberikan limbah rumah tangga, sebagai ganti uang sumbakan pendidikan. Limbah ini dimanfaatkan juga sebagai bahan kerajinan dan alat peraga kelas. Ide mendirikan sekolah Bang Sampah datang dari seorang penyiar muda bernama Adi Putra. Dia menyulap rumahnya menjadi TK dan paut, untuk membantu anak-anak kecil di sekitarnya mendapatkan pendidikan yang layak. Ide ini tak lepas dari pengalaman hidup Adi yang sangat lekat dengan sampah. Bertahun-tahun, ia melewati masa kecil sebagai pengulung. Berarti di akhir babak pertama, waktu Indonesia belajar, skornya adalah 4, untuk USK dan 3, untuk IPB. Sangat senang! Halo warga kebangsaan, untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Kita langsung masuk ke babak kedua TWK, babak Waktu Indonesia Tau. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat 3 tipe soal pada babak ini, yaitu tunggal, bajemuk, dan temukan misinformasi. sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih dua provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Karena USK poinnya lebih tinggi, silahkan pilih dua provinsi terlebih dahulu. Kita mau pilih Bengkulu sama daerah istimewa Yogyakarta. Oke, masih kosong? Kita mau pilih Lampung sama Banten. Kak Jo, DIY sudah dipilih. Hah? Mana? DIY kita tadi. Oh, jadi first choice-nya tadi adalah Bengkulu dan? Kedua, Kak, ini. Jatim. Jatim. Jawa Timur, kalian? Lampung dan Banten. Lampung dan Banten. Oke, pertanyaan pertama, adalah Sebutkan dua film biografi tokoh Indonesia yang pernah tayang di Bios. Uyahamka dan B.J. Habibi. Tokohnya ya, tokohnya. Judul filmnya. Uyahamka dan B.J. Habibi dan B.J. Habibi. Sudah dijawab karena kalian pencet bel. Sebutkan dua film. Jadi kalau disebut dua film, belum tentu nama film tokoh tersebut adalah nama tokohnya. Kita cek apakah Buyahamka dan B.J. Habibi adalah jawaban yang benar. Dilempar ke USK. Habibi Ainun dan... Sama. Judulnya Sama. Hah? Buyahamka. Buyahamka. Buyahamka, sorry. Habis waktu kalian habis. Tadi kalian mau jawab apa? Buyahamka dan Habibi Ainun. Kenapa gak ngomong gitu dari awal? Waktu kalian habis. Waktunya habis. Berarti tidak ada yang dapat poin di pertanyaan ini. Tidak ada poin. Silahkan pilih dua provinsi USK. Bengkulu Jatim gak? Bengkulu Jatim. Masih sama ya? Ya sama. Kalian? Banten Lampung. Banten Lampung. Masih sama. Pertanyaannya adalah... Sebutkan satu perusahaan asli Indonesia yang bergerak dalam FMCG. FMCG adalah Fast Moving Consumer Goods. Sebagai... Perusahaannya? Indofood, Kak Jum. Indofood. Fast Moving Consumer Goods. Angel, apakah Indofood adalah company FMCG? Betul. Oke. Apa sih goods Fast Moving Consumer Goods dari Indofood? Indomie? Indomie. Indomie. Indomie terhitung, jadi makanan itu juga bisa jadi FMCG. Ya. Fast Moving Consumer Goods. It's a goods. It's a goods for the consumer, kan? Berarti dua poin. Untuk IPB University. Coba kita lihat. Pemetaan sekarang. Tadi kalian pilih Banten Lampung. Yes. Pertanyaan berikutnya itu pertanyaan majemuk. Kalau kalian mencet bell di waktu yang tepat dan jawab benar pertanyaan pertama. Kalian akan otomatis dapat pertanyaan kedua tanpa harus memencet bell lagi. Yes. Cuma kalau salah akan dilempar. Dan pertanyaan berikutnya juga milik tim yang dilempar. IPB, poin kalian lebih tinggi silahkan pilih dua provinsi. Kita pilih Jawa Timur dan Bali. Jawa Timur dan Bali. USK. Kita pilih Bengkulu sama NTT, Kak Jo. Bengkulu sama NTT. Oke. Menarik. Pertanyaannya adalah. Sebutkan dua nama atlet Indonesia berserta campurnya. Cepat. Muhammad Zohri, atlet lari. Rata Marhan, sepak bola. Kita cek. Kak Jo, aku boleh tanya enggak ya? Oke. Setahu aku kalau lari itu kan ada atletik. Karena kalau sepak bola mungkin jadi sepak bola putra, sepak bola pantai gitu. Atau gimana. Karena aku ini biar kita clear aja. Wow, oke oke oke. Gimana-gimana? Ada sepak bola pantai, sepak bola putra. Sepak bola putri gitu. Kalau benar-benar mau nyebut cabur ofisialnya. Iya, karena kan kalau misalnya kita lihat si Games atau Olympic itu seri detail itu. Dan kayak kadang caburnya Olympic dan SEA Games juga berbeda. Untuk setiap atletnya seperti itu, Kak Jo. Mungkin ini lebih biar clear aja ya. Masukannya sangat bagus dan sangat diterima. Cuma untuk sekarang sepertinya mengatakan bahwa Muhammad Zohri ada di... merupakan seorang pelari, itu aman-amanan saja. Siapa gitu. Cuma itu sangat diterima. Kau sangat spesifik, tepuk tangan lu dong untuk IPB. Kritis, kritis. Kritis. Gimana tim kreatif? Pertanyaan berikutnya. Siapakah menteri dari Kemenpora saat ini? Dito Arditejo. Kita cek apakah jawabannya benar. Dito Arditejo. Dilempar ke IPB. Selamat pagi, siang dan malam, Bapak Bimo. Bapak siapa? Bimo. Bapak Bimo. Bimo. Kita cek. Bapak Bimo. Menteri Pemuda dan Kolaraga. Jujur siapa itu Bapak Bimo? Bapak Bimo ya? Mungkin aku boleh tau gak ya siapa? Jadi, mereka tuh sebenarnya udah sangat dekat. Dito. Arditejo ya? Arditejo. 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 Dito, astagfirullah. Masalahnya itu adalah kesalahan yang fatal. Kak Jo. Yes, oh ada apa lagi nih? Panggilannya Bimo ternyata. Enggak. Tapi memang nama panjangnya beliau itu adalah Ario Bimo Nandito Ario Tejo. Arditejo bener komen. Sebentar, ini gue sekarang kepala gue meledak. Yes. Gimana ada Bimo nya? Ario, Bimo, Nandito. Nandito, Ario Tejo. Betul, betul. Tapi dengan logika itu mereka dapet Dito nya. Ya mereka dapet Bimo nya juga. Iya. Kita saling melengkapi ya. Kita melengkapi. Di Ijo nya juga. Oh. Iya sama-sama salah aja ya. Betul. Ini sebagai info, mungkin tadi Bimo itu ya karena dia sempat inget kayaknya ada Bimo-Bimo nya deh gitu. Setelah diskusi lumayan panjang dengan tim kreatif komentator dan yang lainnya. Tetap IPB tidak kita berikan poin. Siap Kak Jo. Berarti sekarang kita ke pertanyaan majemuk kedua. Silahkan pilih provinsi sekarang sama. Tapi karena yang jawab benar terakhir adalah kalian. Silahkan dua provinsi. Jatim dan Kalimantan Barat. Jatim dan Kalimantan Barat. Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Kalian? NTT dan NTB. Setenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. NTT, NTB. Siap-siap. Pertanyaannya sebutkan dua penulis buku Indonesia. Universitas Siakwala cepat. Terelie sama. Satu lagi? Firsah Besari. Terelie Firsah Besari. Ya. Firsah Besari ya. Ya. Berarti kalian dapat pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah. Buku serial bumi dinobatkan sebagai salah satu buku genre fantasi terbaik di Indonesia. Siapakah penulisnya? Terelie. Kita lihat apakah A. Terelie. Yudani suka baca buku kayaknya. Kebetulan Raja Baca Aceh. Raja Baca Aceh. Raja Baca Aceh. Wow. Kita lihat dulu keadaannya berapa nih. 75. Kalian dapat Kalbar. Dapat juga. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Silahkan pilih dua provinsi USK. Bali dan Kaltim. Bali dan Kaltim. IPB dua provinsi. Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Pertanyaan berikutnya. Akan ada sebuah topik dan akan ada tiga pernyataan di bawah topik itu. Salah satu pernyataan di bawahnya adalah misinformasi. Tebak pernyataan mana yang misinformasi. Dan soal berikutnya adalah. Kue Lupis. Pernyataan pertama. Filosofi dari Kue Lupis. Ini adalah tali persaudaraan yang selaras dengan konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan kedua. Kue Lupis terbuat dari tepung kanji, gula merah, dan parutan kelapa. Pernyataan ketiga. Kue Lupis. Kue khas Jawa pernah masuk ke dokumenter Netflix Street Food Asia. Pada episode Jogja Indonesia. Matiin layar. Pernyataan dua kak. Pernyataan dua. Karena Lupis terbuat dari beras ketan. Sedangkan pernyataannya adalah? Tepung kanji. Tepung kanji. Dia bilang tepung kanji, kalian bilang beras ketan. Yap. Coba kita cek apakah pernyataan dua yang salah. Sekarang bagaimana nih pemetaan Indonesia kita? 95 ini masih bisa rebut-rebutan nih. Masih jauh nih. Masih jauh. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK. Babak Waktu Indonesia. Tangkas. Waktu Indonesia tangkas. Host akan menyebutkan sebuah tema. Sistem challenge ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam kurun waktu 30 detik. Jika berhasil, maka tim tersebut akan mendapatkan 3 poin. Jika gagal, maka ketiga poin akan diberikan kepada lawan. Silahkan ambil papan. Udah? Tulis 3 provinsi yang diinginkan. Boleh merebut provinsi lawan. Semua udah paham rules of the game-nya? Udah aja. Silahkan tunjukkan ke kamera masing-masing. Oke, topiknya adalah kalian siap. Ingat, abis ini ada sistem lelang. Kalian berani menyebut berapa ya? Yes. Dimulai dari, jangan mulai dulu. Dari USK kan? Kalian poinnya lebih tinggi. Topiknya adalah gunung. Dalam waktu 30 detik, kalian berani menyebut berapa gunung yang ada di Indonesia? Oke, USK berapa? Lima. Kalian mulainya lumayan rendah ya? Lima tuh kayaknya lumayan gampang. Kita ke IPB University, mereka bilang lima. Kalian berani berapa? Enam. Enam? Oh, naiknya dikit aja. USK berani lebih dari enam? Diju. IPB? Delapan. Delapan. Enggak berani nambah langsung sepuluh? Kita delapan dulu, Kak Jo. Delapan dulu, kalian berani sembilan? Enggak. Orang itu ngambil. Sembilan. Sembilan. Dunggu dulu. Sembilan. Oke, sembilan. Kalian berani sepuluh atau enggak? Sepuluh gunung di Indonesia? Kita sepuluh aja. Sepuluh. Kalian berani sebelas atau enggak? Harus cepat. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Kasih mereka. Sepuluh gunung di Indonesia? Kita mulai PD Challenge dalam tiga, dua, satu. Perbabu, Seruni, Bromo, Kilimanjaro, Ungaran, Kintamani, Salak. Galunggung, Jaya Bijaya. Andong. Rakatau. Rakatau. Merapi. 12 ya? Semeru. Semeru. Masih ada 12 detik. Gunung Mas. Gunung Mas. Gunung Mas. Gunung Mas. Mungkin seka, yaudah deh. Oke, sekarang tim kreatif akan menghitung dan mendiskusi. Tadi kalian bilang, kalian PD menjawab 10. 10 aja. Kalian tuh sebut 14. Yang jelas-jelas gak di Indonesia adalah Kilimanjaro. Sisa 13. Oke. Seruni, itu sebuah lembah. Gunung Mas. Kintamani adalah sebuah kabupaten. Bukan sebuah gunung. Berarti sisa 11. Sebelas. Kintamani adalah sebuah daerah. Gunungnya adalah gunung batur. Itu yang kalian salah. Oh my God, oh my God, oh my God. Kalian dapet 10. Baik guys, guys, guys. Coba kita lihat, kalian tadi mau provinsi yang mana? Angel. Papua, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Selatan. Bermain aman? Bermain aman ya? Iya. Nggak ada yang nyolong? Baik, berarti sekarang skornya sangat-sangat dekat. Langsung aja kita main game terakhir. Nama gamenya adalah Tebak Challenge. Tebak Challenge. Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host. Pada pertandingan kali ini, bernilai 3 poin. Tiap tim harus memilih 3 provinsi sebelum pertandingan dimulai. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang bagus, harus menerima konsekuensi. Jika menjawab salah, provinsi hitam berubah menjadi tim lawan. Silahkan pilih 3 provinsi terlebih dahulu. Ingat strategi masing-masing. Ini strategi yang mana yang akan dipakai? Ingat. Ingat kalau bertaruh provinsi yang punya kalian ditulis di sampingnya ya. Langsung aja kita main tebak challenge dalam 3, 2, 1. Jangan lupa subscribeordre. Tadi banyak banget baju daerah ya, ada beragam Tapi mereka semua berasal dari satu daerah, dari satu provinsi Pertanyaannya adalah, sebutkan ibu kota provinsi tersebut Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu Oke, udah diangkat, guys, apapun yang terjadi, terjadilah Silahkan dibalik papannya Balik papan? Ke arah kamera di seberang kalian Balik papan? Boleh tau pilihan provinsi dari IPB itu apa, Jel? Dari IPB itu Papua, Papua Barat, Papua Tengah Main aman berarti, dan mereka dapet full Papua gak disitu? Sepertinya tidak ya, kak USK itu Sultra, Sulbar, dan Sulut Apakah mereka dapet full Sulawesi disitu? Tidak Kalau begitu, pemenang dari pertandingan Antara Universitas Syah Kuala Dan IPB University Adalah Syah Kuala Terima kasih 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 Teman-teman, apa-apa disini aja, gak usah balik Jadi Kajo, apa yang terjadi? Sama-sama menjawab Mataram Satu menjawab Kendari Oh Kendari IPB menjawab Kendari Oke Syah Kuala menjawab Mataram Jawabannya adalah kita cek video berikut ini Hai, aku Nelda dari Duta TWK Provinsi NTB Hayo, di mana kira-kira yang benar? Taukah kamu kalau ini adalah salah satu pakaian daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat? Selain memiliki corak warna yang beragam, kain adat ini juga menyematkan kesakralan di setiap pembuatan hingga penggunaannya loh Misalnya sapu dan jambayan Sapu ini adalah pengikat kepala yang digunakan oleh laki-laki Biasanya meruncing ke atas yang melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sapu memiliki berbagai jenis warna Namun sapu yang berwarna putih hanya boleh digunakan oleh kiai atau tokoh agama saja yang melambangkan arti kesucian Yung Bayan merupakan kain tenun penutup kepala perempuan yang biasanya digunakan saat prosesi adat Seperti maulit adat dan prosesi adat lainnya Itulah jawabannya teman-teman Wuuu STB Mataram Semoga ada ke depan kalian Semoga ada ke depan Gapapa di tengah ini pertama kali gue juga seneng nih IPB terima kasih banyak udah ikut TWK Thank you Fitri we love you We love you IPB kita bakal lumayan kangen sama energi kalian sih Thank you thank you Kalian tuh membawa energi yang berbeda ke TWK Jadi IPB terima kasih udah ikut Thank you Thank you Terima kasih ya Yang kan Syahkwala Syahkwala Gapapa Kalian ke semifinal TWK Teman-teman kayaknya tadi pelukan-pelukan kalian sudah cukup Atau ada pesan-pesan lain tuh ke penonton TWK atau tim-tim lain yang tersisa Dari IPB kali Yang mana Oke aku kamera mana nih Aku mungkin juga menitip pesan untuk teman-teman USK selamat yang pertama Wuuu Yang kedua Please banget harus inget kita IPB dan HaloOleo Karena kemaren kita juga bareng HaloOleo Dan harus kita menang dan kita dukung USK sampai final teman-teman Wuuu Thank you so much buat TWK dan Kak Bobby Wuuu Thank you so much Thank you so much Good luck buat USK kita dukung sampai final Thank you Thank you Terakhir dari Fitri 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 Udah jelas, udah jelas, udah jelas Thank you so much Kak Dovi Wuuu Wuuu Wow Mantap Wuuu Dan Universitas Udayana Jung Musik Sam Tidak 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 Terima kasih telah menonton!